Oke ini, fuel pump nya aktif EGR nya off, glow plug nya off Glow plug ini busi pemanas, busi pijat Halo Youtube, selamat datang di channel Iqbal Riansyah Kali ini saya akan ajak teman-teman semua Untuk ketemu Dan bahas-bahas tentang Memilih R3 diesel bekas Ini saya Lagi di Medan Dan Di undang oleh Om Daniel Untuk Langsung datang Mengulas mobil beliau Yang ada di Bandara Internasional Kulauanamu Jadi saya akan diundang untuk masuk ke area Dalam Area sensitif sih sebenarnya Menara ATSC, jadi nanti seperti apa Kita lihat ya, ini saya mau telpon dulu om nya Halo om Om udah di depon Udah-udah, di depan pintu nih Oke SMP ya, 5 menit sampai ya Siap Wah, ini dia teman-teman, menara Sampai jumpa kemudian 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 ijin ya on cam langsung ini kasih mobilnya deh jadi ini gadisnya gitu ya ini udah om-om belum ya kan ini om-om sedap yang ini ini udah kena racun om mana ini kan racun ya om racun ya tapi ini lebih kokoh ini lebih bagus kan kalau yang diapa kan masih pakai apa pakai kawat langsung tembak aja ya halo teman-teman selamat datang di channel Iqbal Riansyah kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk memilih suzuki r3 diesel yang bekas karena yang barunya udah nggak ada ya teman-teman nah ini saya buat karena banyak banget pertanyaan baik dari instagram maupun facebook tentang ini kondisinya bagus nggak kalau gini kondisinya bagus nggak jadi daripada ribet mendingan saya buatin deh satu video buat teman-teman semua agar tidak salah pilih memilih suzuki r3 diesel baik apa aja kita akan ulas yang pertama dari sisi eksterior di sisi eksterior yang pertama ini ada emblem pastinya di area fender sebelah kiri dan kanan ada logo DDIS jadi ini emblem yang membedakan antara seri bensin dan seri diesel kemudian cara eksterior ini semua sama seperti r3 bensin varian bensin bertipe GX karena fiturnya semua sudah lengkap dari segi fitur-fitur semua sudah ada baik ini spionnya sudah auto retract nah di area lampu teman-teman disini dia ada adjustment headlamp nya ini bisa lampunya bisa naik ke atas dan ke bawah itu ada settingan nya disini ada settingan yang tidak di semua varian r3 itu ada jadi ini juga suatu kelebihan buat r3 diesel karena kalau muatan agak banyak artinya ya mungkin mobil posisinya agak nanjak gini dan itu pasti menyilaukan pengendara lain di area berlawanan jadi ya itu bisa kita turunkan seperti itu mungkin kalau kita perjalanan jauh muatan tidak begitu banyak dan kita pengen cahayanya lebih jauh ke depan sorotannya itu bisa kita naikkan gitu ya teman-teman baik di eksterior berikutnya nah yang uniknya lagi mobil suju ke r3 diesel ini sudah dilengkapi dengan turbo maka dari itu disini ada intercoolernya gitu teman-teman kalau sekilas berpapasan mau lihat r3 diesel ini iya atau bukan tanpa harus buka kapnya atau mendengarkan suara mesinnya ya lihat aja di area sini pasti ada intercooler oke di area sisi belakang spoiler ini ini tentunya nggak ada ya tapi kalau teman-teman nanti waktu beli ini udah ada ya ini bonus karena bawaannya ini nggak ada spoiler ya ini udah nggak ada spoilernya juga ini ada penyemprot air untuk membersihkan area kaca belakang kemudian di area kaca belakang ini juga ada defogger ya ini varian di varian lain mungkin nggak ada tapi di r3 diesel ini ada dan ini sangat-sangat berfungsi ketika kondisi sedang hujan berikutnya di area pintu belakang ini ada logo hybrid dan JDI dan berikutnya seperti yang sudah ada di video saya sebelumnya ini ada empat parking sensor satu, dua, tiga, dan empat ada empat parking sensornya jadi paling banyak ya baik untuk kaki-kaki suju qr3 diesel ini dilengkapi dengan pelak ukuran ring 15 dengan 5 lubang ban bawaannya ini udah nggak bawaan-bawaannya karena rata-rata terakhir produksi mobil ini ada di 2017 jadi kalau 2017 sekarang 2021 idealnya tidak ada lagi ban bawaan kalau pun ada sebaiknya ganti karena usianya sudah tidak memungkinkan lagi dia untuk bekerja secara optimal oke baik kalau dari segi eksterior tambahan jika ada bekas tabrak tentunya teman-teman jauh lebih handal dari saya yang jelas ya dia tidak akan sama di area sisi kiri dan kanan jadi kalau misalnya ini ada bekas tabrakan ya kan serapi apapun itu pasti ketahuan pasti kelihatan kemudian yang paling penting juga kalau teman-teman pengen cepat pastikan ini bekas banjir atau nggak kita lihat area lubang seatbelt jadi area seatbelt itu kan biasanya ada celah ke dalam ya nah itu kalau kemasukan air cenderung berkarat dan berlumpur pasti ada sisa tanah di sana kalau udah kayak gitu sehandal apapun yang bersihkan mobil ini area itu tidak akan bisa bersih jadi kalau pengen masih ini bekas banjir atau nggak ya cek aja lah kita akan bahas ke area mesin ya di area mesin ini yang pastinya nggak boleh ragu untuk ditanyakan kepada pemilik jika hal-hal ini terjadi yuk apa aja yang pertama baik teman-teman semua tips yang pertama adalah kita akan pastikan bahwasanya ketika di start mobil ini tidak terlalu lama untuk menyala dan baik dalam keadaan dingin maupun panas suhu mesinnya ya maksudnya oke kita akan menyalakan ya kira-kira seperti itu mesin tidak terlalu lama menyala jadi ini saya bilang konisnya cukup prima ya oke itu tips yang pertama sekarang kita akan buka area mesinnya baik tips berikutnya adalah ketika dalam kondisi menyala seperti ini ketika suhunya sudah mencapai suhu optimal kita akan cek dipsticknya kalau muncul muncrat ataupun asap ya sebaiknya ya skip aja jangan dilanjutin mobilnya hehehe oke aman oke jiri berikutnya ketika mobil ini menyala coba dilihat di area penelpot apakah ada asap hitam atau putih kalau ada sebaiknya jangan gitu juga tadi di area dipstick gak boleh juga keluar asap atau apalagi oli ya gak boleh oke oke tips berikutnya teman-teman kita akan pastikan kalau disini tidak ada suara besi yang beradu kita denger baik-baik kemudian kita dengarkan juga tidak terdengar seperti ada yang pincang nah jika pincang berarti salah satu ataupun diantara empat injektor ini kemungkinan ada yang kemungkinan mampet atau malah terlalu besar bahan bakar ke area uang bakar kebanyakan keboleh nah di area sana itu ada belt yang memutar atau menjadi roda penggerak dari mesin ini oke teman-teman pastikan belt ini tidak Ada keretakan Atau bahkan nyaris putus Jadi pastikan juga area itu Aman ya Atau masih baik-baik aja beltnya Oke itu episode berikutnya Kita akan cari-cari Di area mesin apakah ada rembesan oli Yang Lengket disana Kita akan lihat ya Ada teman-teman Ada sedikit Itu kering Lengket aja sih kayaknya Bukan bocor dari centra atau apa Tapi Ya gitu deh kira-kira Itu gak rembes ya Peda Baik teman-teman Tadi inspeksi di area mesin Sudah saya share Apa aja yang pertama Saya ragu kembali Yang pertama Ketika di stutter Itu gak panjang ya Artinya mesin langsung menyala Yang kedua Ketika mesin menyala Baik dalam kondisi dingin Ataupun udah panas sekalipun Tidak ada asap muncul Baik di area kenal pot Maupun di dipstick Jadi kalau udah panas Tarik dipsticknya Lihat cabut ya kan Apakah Olinya muncrat Ataupun keluar asap disana Itu gak boleh Kemudian Tidak ada suara terdengar besi beradu Tendang-tendangan Di dalam Karena besinya Itu gak boleh Ya Ya halus diesel lah ya Mesinnya harus Halus terdengar Halus-halusnya diesel Ya harus dipahami lah ya Kemudian Ini Tidak terdengar pincang Kalau pincang berarti Injektornya mungkin bermasalah Jadi Nanti boleh dibandingkan Ada kok banyak video R3 diesel Ambiar katanya Itu juga pincang Berikutnya Tidak ada rembes oli Jadi tadi udah saya cek Keliling-keliling Di mobil ini Ada bekas lengket oli aja Tapi gak rembes Ya Jadi pastikan Klem-klemnya semua aman Tidak ada rembes-rembesan oli Dan yang terakhir Lihat area beltnya Beltnya apakah Udah retak-retak Atau nyaris putus Tapi sih itu gampang ya Itu ada partnya mudah Sekarang udah banyak itu Dijual Oke Kita akan lanjut Berikutnya kita akan lanjut Membahas Dari segi data Yang ada di mobil ini Kita akan lihat Apa aja Data yang bisa dibaca oleh Alat ini Namanya OBD Dan kita akan gunakan Aplikasi SJ Viewer A1 Yang udah sering saya gunakan Untuk melihat Kondisi mobil ini Apakah sehat Atau Ada kendala Sensorik Ya kita lihat ya Yuk kita buka datanya Baik ketika dinyalakan Teman-teman Pastikan Selain lampu-lampu ini Semua Tidak ada yang nyala ya Jadi ini Lampu yang cukup nyala Kondisinya Lampu indikator Di MID ini cukup Normal ya Jadi gak masalah Ketika kita nyalakan Seperti ini Maka Hanya Tertinggal Ini karena pintu terbuka Lampu indikatornya Ternyala Ini seatbelt Ini Handbrake Karena handbrake nya Masih Naik Lalu kalau kita matikan Auto start stop engine nya Maka Di sana A nya juga Nyala Menandakan ini lagi off Jika Jika ditemukan Ini dalam kondisi Kedip Bisa jadi Dua hal Yang pertama Akinya lemah Yang kedua Belt nya nyaris putus Jadi periksalah Ke area itu Baik kita akan buka Data dari Ecu mobil ini Sekarang Ecu nya udah ketancep Mudah-mudahan sih ya Aman Oke Ini mesin sudah menyala Sekarang saya akan Konekan melalui Aplikasi Sjet Viewer A1 Oke ini datanya Udah kelihatan Teman-teman Jadi ya Kita gak perlu Berlama-lama Di dalam mobil Kita juga bisa Ngeceknya sambil Duduk-duduk di luar Itu mobil Biarkan aja Menyalah Seperti itu Sekarang kita akan Lihat Parameter apa Yang perlu Teman-teman Perhatikan Ketika Membeli mobil ini Yang pertama Adalah kita langsung Cek DTC errornya Ini aman Tidak ada Error Kemudian Ini juga Yang perlu Konsentrasi Teman-teman Adalah kondisi Aki Kalau dia Ranking peaknya Itu di bawah 6 Ya idealnya Itu udah harus Diganti ya Teman-teman Dan ini PBS OC nya Masih bagus 96% Ini bisa naik Bisa turun Kalau sering-sering Di bawah jalan Pastinya dia akan Stabil di angka Ya optimal lah 90% ke atas 90% ke atas Dari segi aki Ini aman Kemudian Kita akan Cek juga Total injected fuel Jadi ini Adalah Seberapa banyak BBM yang disemprotkan Di tiap-tiap Injektor Tapi ini Nggak bisa Rinci ya Injektor 1 2 Atau 3 Atau 4 Kita nggak tahu Tapi datanya ini 5,5 Millimeter per stroke Dalam kondisi ideal AC tidak menyala Jadi ini AC nya Nggak menyala Teman-teman Nanti kita nyalakan Kita akan lihat Berapa Tapi range Normalnya itu Di antara 4,5 Hingga 5,5 Seperti ini Kemudian Kita akan lihat Oke ini Fuel pump nya aktif EGR nya off Glow plug nya Ini off Glow plug Ini busi pemanas Busi pijar Kadang-kadang Kalau dia rusak Ataupun padam Itu akan muncul Di TC error Di area bawah sini Tapi ini aman ya Teman-teman Berikutnya Kita lihat lagi Ini AC nya Masih off semua Belum kita nyalain AC nya Nanti kita akan nyalain Coba Nah ini MAF dan MAP Mass Air Flow Jadi ini Berapa banyak Udara yang bisa Dilewatkan Dan ini Mass Air Pressure Jadi Berapa tekanan Dari udara Ataupun Ya udara bebas Ini range Normalnya ya Segini Ini benar nih Kemudian Bus solenoid nya Di angka 64,7 Ini juga normal Parameter yang cukup normal Fuel Rail Pressure Nah ini juga Apa namanya Tekanan Bahan bakar Ya Tekanan bahan bakar Di mobil ini Ya ini rata-rata normal sih Ini range yang cukup normal Fuel Flow Aquator Saya Lumayan lupa Ini angkanya Berapa ya Apa yang jelas ya Ini Nanti kita tanyakan ke suhunya Saya lupa Ini normal atau enggak Hmm Iya Ini IAT Dan Ini gini 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 Ya teman-teman Untuk mempelajari Ini semua Saya dapatkan Dari komunitas Suzuki R3 Diesel Jadi kalau teman-teman Kepengen Mau Belajar Memahami Data-data itu semua Gabung di komunitas kita Atau Kalau teman-teman Lagi ada waktu Dan lagi berburu Bingung Kirimkan aja Foto-fotonya Hasil screenshotnya itu Ke Media sosial Suzuki R3 Diesel Nanti teman-teman Disana akan banyak Bantu Ngasih masukan Itu normal atau enggak Oke ya Gitu aja ya Saya enggak bahas panjang lebar Karena saya bukan ahlinya Ahlinya ada di Liberia Belum pulang sekarang Om Ari Sepatan Yang mana beliau Ada di video saya Beliau adalah ahli Dan beliau juga Yang akhirnya Memongkar data Yang bisa menembus data Dari Suzuki R3 Diesel ini Thank you Om Ari Akhirnya Berkat Om Ari Teman-teman Sekomunitas aman Nyaman Dalam Memperhatikan Kondisi Suzuki R3 Diesel ini Karena pada dasarnya Mobil ini sudah cukup Mumpuni Dan banyak sensor-sensor Ditanam disana Agar penggunanya nyaman Sebenarnya ya Oke Kita Secara umum Saya simpulkan Data-data disini Juga masih banyak Teman-teman Ada Kita lihat Data ABS nya Juga Ya ini ada Wheel Speed Sensor Ya ini juga History Ini bisa kita langsung Clear aja Enggak masalah Oke ini sudah hilang Kemudian kita lihat Sensor BCM Disini Semua aman Tidak ada error Kemudian Power steering Kita lihat Juga Node DTC Ini aman Kemudian SRS Saya lupa ini apa Tapi ini juga aman Jadi so far Ini ABS nya ya Asal bapak senang Enggak ding ISP nya Ini juga aman Aman sekali Dan ini normal Oke Meres Sekarang kita akan Nyalakan AC nya Ya ini sudah Nyala Lalu kita akan Lihat disini AC sensor AC kompresor nya Sudah on AC switch nya Sudah on Lalu kita akan Lihat konsumsi BBM nya Berubah jadi berapa Nah ini dia Dijadi 8 8,5 AC presser nya 1200 sampai 1300 kpa Ini normal Fuel rail presser nya Juga berubah Tadi ya teman teman Jadi 3000an 30 ribuan Kpa Kemudian Fuel Flow Aquator juga Berubah Nah ini Radiator fan nya Low Karena Engine nya Belum mencapai Suho optimal Suho optimal nya Sekitar 85 84 85 86 Padahal disini Untuk Kondisi Mesin ya Radiator nya itu Ya panas nya Masih Di tengah Tapi disini Udah 80 derajat Aja ya Oke Ini kondisi AC menyala Dan ini Sangat sangat normal Dan Parameter MAF dan MAP nya Juga berubah Jadi lebih Banyak Oksigen nih Kayaknya Seperti itu Oke Oke teman-teman Ini kita udah Bareng om Daniel Om Daniel Selaku pemilik R3 Diesel 216 Jadi saya beruntung banget nih Main-main ke kota Medan Malah ketemu om Daniel Yang juga youtuber Subscribe juga Channel youtube beliau Ya youtuber main-main Dany RTL 26 Ya Dany RTL 26 Nanti Saya Cantumin ya link nya Subscribe juga Jangan lupa Baik Om Sedikit tanya-tanya nih ya Om ya Ini kan saya ulas Pake masker kan saya Boleh Boleh Jadi teman-teman Ingat ya Pake masker Iya bener Saatnya pandemi Kita harus jaga Saling jaga sih sebenernya Walaupun udah vaksin Om udah vaksin? Sudah Alhamdulillah Saya juga udah vaksin dua kali Jadi Ayo Bantu pemerintah Kita gotong royong Supaya pandemi ini Segera berakhir Ya Oke Baik Om Tanya dong Gadis om ini Pake BBM apa ya om? Pertadex 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 Kalau tidak ada Pertadex Dex light minimal Dex light minimal Pertadex kan Belum tentu semua ada Iya Dan memang sih Mobil diesel Common rail R3 diesel ini kan Udah Diwajibkan pake yang Euro 4 ya Standarnya Euro 4 Jadi ya Usahakan Kadar sulfurnya ini sih Yang jadi masalah Kalau dia kecil Ya gak masalah Tapi gitu pun om Apa aja sih Yang udah dilakukan Sama mobil ini Untuk merawat Area mesinnya Sejauh ini Gak ada sih Saya percayakan Langsung ke beres Ke beres Oh gitu Jadi saya tipel Orang yang Simple Simple dan terima beres Saya gak ngerti mesin gitu Jadi Makanya juga Ikut sama teman-teman Di gadis Jadi kalau ada Kendala apa-apa Saya bisa Tahu gitu Karena kealaman saya ini Saya antisipasi Dengan ikut Klub Oke Jadi ada manfaatnya om ya Kalau ikut Komunitas Sama nih Saya juga gabung komunitas Jadi saya banyak tahu Termasuk dengan Pemecahan kasus OBD Kalau bisa diceritain sih Itu panjang om Anak-anak gadis Jabodetabek itu Luar biasa Ngejar-ngejar Bisa baca data itu Dan Beruntung deh kita Jadi karena Ya dengan ada itu Kita lebih mudah Maintainnya Oke Jadi ini kilometer Udah 70 Sorry Baru 67 Saya rasa 72 om Oh 72 72 Oh iya Kilometernya udah 72 ribu Kalau oli berarti Terus SGO ya Terus Masih semua Masih Bawaan Bawaan aja Jadi belum Belum berpindah dari SGO Oke cakep Ini udah pernah bilas juga gak om Belum Belum pernah bilas ya Karena belum ada Kawan yang bisa Melakukan itu Kalau di Jabodetabek Ada Ada suhu-suhunya semua Aduh Iya 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 Mungkin nanti kalau pulang kampung Bisa singgah gitu kan Ya boleh om Boleh boleh Di rumah saya itu ada Tinggal satu sih Jatah saya lagi Di garansi itu masih ada Satu jerigen lagi Tapi itu gampang kok Kalau di Jakarta Mudah-mudahan yang begitu-begitu Gampang Terus Riwayat pergantian Filter-filternya Gimana om Selalu saya mengikuti Buku manual Jadi kalau saya servis Saatnya ganti Saatnya ganti Ganti aja Oke Karena saya gak Gak mau Tafetnya di jalan Mas gimana Oke Kita ganti angle Kita ganti angle Biar gadisnya keliatan Sip Oke Mungkin gak disi Kita matiin dulu kali ya Boleh mati gak Boleh Tadi ngecek Kalau AC nya nyala Dan AC nya gak nyala Konsumsi BBM nya sih Oke Baik Ah cakep Gak jalan dikit jadi gak gak Ini Gak kelihatan mobilnya Iya Nah ini bagus nih Jadi kita lagi ada dimana om Ijin om Di area Bandara Kulauanamu Bandara Kulauanamu Jadi ini Di sisi Lingkungan bandara ya om Lingkungan bandara Tapi di belakangnya Di belakangnya Di area tower Di area tower Jadi saya beruntung banget nih Gak banyak Gak boleh banyak orang masuk sini Jadi Ya Saya beruntung Punya komunitas Punya teman Jadi itu tadi Oh iya Kalau Berkas-berkas gimana om Apakah Ada kejadian gak Di STNK Dan di BPKB itu Beda dia Kadang-kadang mau tuh ditulis Tipinya tipi bensin Nah kemarin saya Lihat di grup itu Banyak yang beda Saya baca Langsung saya cek Sesuai Jadi gitu ya teman-teman Kalau mau Mau beli R3 diesel ini Juga perhatiin juga tuh STNK dan BPKB nya Kadang-kadang mau silap Mau salah mau keliru Ditulis itu R3 bensin Iya Dan Kalau mau Lihat kesesuaian BPKB dan Apa Nomor rangka dan nomor mesin Kalau nomor rangka Nomor rangka gampang ya Di area engine tadi Saya udah unjukin Tapi kalau untuk Nomor mesin agak repot Dia ada di bawah turbo Jadi harus dinaikin dulu Itu mobil Dinaikin pakai Iya hidrolik Baru bisa kita intip Dari bawah Gitu Terus Pajaknya berapa ya Om Ini penting nih ya Buat yang mau beli R3 diesel Harus tau juga pajaknya berapa Gitu ya Biar gak kaget nih Lupa saya 3 juta 200 HP Boleh buka STNK nya gak Om Ah di dompet pula Di ruangan pula Tapi sekitar 3 juta ya 3 juta 200 kalau gak salah ingat 3,2 untuk plat BK Berarti Medan ya Sumatera Utara 3,2 Tapi kalau plat B Saya buka juga Itu Ya dia ngeyel nih Oke 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 Nah kalau untuk di area Jabodetabek Itu sekitar 3,5an Jadi lumayan Masih kenceng sih Pajaknya Jadi jangan kaget Mobil gini kok Mahal pajaknya Jangan salah Ini adalah mobil CBU Artinya mobilnya Di import langsung Dari India sana Gitu ya teman-teman Jangan kaget Kalau nanti pajaknya Agak gedean Apalagi kalau ini Kena progresif Buru-buru di Balik nama Kalau pun Kepengen banget Sama R3 diesel Jadi penting Untuk memastikan BBM apa yang dipakai Oleh pemilik sebelumnya Juga riwayat Pergantian oli Paling lama Ganti oli Berapa ini sih Om Berapa Ribu kilometer Saya selalu Rp5.000 lah Rp5.000 Wah luar biasa Rp5.000 Pakai Dex Berarti filternya juga Ori semua Diganti Ori semua Selalu Pantesan Karena saya tipe Bukan mobil saja ya Sepeda motor Saya tahun Dari tahun 2003 Saya punya Juga Saya perlakukan seperti itu Dan saya pakai sampai sekarang Jadi saya kendaraan Apapun saya pakai Ya sampai Kalau bisa Saya pakai terus Seawet-awetnya ya Om Ya iya Saya memang berpikiran panjang Oke 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 Cakep Jadi ya gitu teman-teman Pakai Dex saja Rp5.000 Kalau pakai Biosolar Rp3.000 ya Gantinya Nanti kita bahas Di segmen berikutnya Barang mobilnya Om Ilham Itu Dia kan Dia Dex Lover juga ya Yang Bio Lover Yang pakai Biosol Di grup Ini Om Rudy Om Rudy Rajanya Sumatera Utara 200.000 km Itu full Biosolar Nanti kita akan Wawancarai Beliau juga Apa aja Yang udah Di 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 treatment Sama gadisnya Tapi gadisnya luar biasa Susah banget Saya udah disini Udah hampir 3 bulan Tapi susah banget loh Ketemu beliau Malah ketemunya Yang lain-lain disini Oke Apalagi ya Mau ditanya ya Perawatan Riwayat perawatan Berkas Udah Kayaknya udah semua deh Kira-kira ya Untuk urusan eksterior Maupun interior Itu tergantung selera Kalau lagi rejeki Ya dapat yang bagus Tapi kalau enggak Ya panih-panih lah Nego Kira-kira seperti itu Oke teman-teman Gitu aja Bincang-bincang sama Om Daniel Terima kasih om Oke Terima kasih Salam gadis Salam gadis Jangan lupa tekan like Comment dan subscribe Sampai ketemu di video Berikutnya Bye Bye